Ketua Lembaga Da'wah Komunitas Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengunjungi komunitas kampung eks-lokalisasi di Kota Surabaya. Komunitas yang berlokasi di Kampung Tambak Asri Kecamatan Kerembangan Kota Surabaya ini merupakan kelompok yang terbentuk pasca ditutupnya lokalisasi di daerah tersebut pada tahun 2008. Dengan pembinaan rutin yang dilakukan oleh beberapa elemen masyarakat, terutama dari persyarikatan Muhammadiyah, kini warga binaannya terus bertambah. Ketua LDK Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Arifin turut hadir dan mengapresiasi pembinaan yang telah dilakukan di komunitas ini. Alhamdulillah, saya Muhammad Arifin, Ketua Lembaga Da'wah Komunitas Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bersyukur pada hari ini kami bisa hadir di tengah-tengah komunitas yang sangat spesial. Kenapa spesial? Komunitas kajian di Masjid Al-Islam Tambak Asri ini. Karena Tambak Asri ini adalah dulu memang pernah menjadi daerah hitam, tempat lokalisasi. Tetapi Alhamdulillah, bekat sentuhan dari teman-teman para da'i, da'iah, termasuk kami dari Lembaga Da'wah Komunitas. Akhirnya sekarang menjadi daerah yang sangat baik, sangat bagus, sangat kondusif, dan sangat islami. Dan saya bangga melihat beliau beliau-beliau, para ibu-ibu ini sekarang sangat aktif dan antusias dalam kajian-kajian. Semoga Ramadan bisa membawa nilai lebih bagi Bapak-Ibu sekalian. Sementara itu, pendiri sekaligus pembina Majelis Taklim At-Taubah dan juga anggota LDK Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Zurotul Mar'ah menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembinaan komunitas ini. Hari ini, jumlah yang ikut semakin bertambah, walaupun memang dari beberapa mbak-mbak yang bekerja seks komersial itu, sudah ada yang menikah, kemudian ada yang wafat, yang dari mbak-mbak mantan itu hanya tinggal beberapa. Kebanyakan sekarang yang ikut di Majelis Taklim At-Taubah adalah warga sekitar, ibu-ibu dari golongan kebawah itu ya, yang minggu-ibu yang dia mempunyai UMKM, mempunyai usaha kecil untuk menghidupi warganya. Jadi ada beberapa yang seluruh pihak, ada juga yang punya anak disabilitas. Nah, itu sekarang jumlahnya sekitar ada 60 dari yang awalnya 25. Nah, untuk pembinaan sendiri, kita memang ada pembinaan baca tulis alpuan, karena ternyata banyak mereka yang belum bisa membaca alpuan. Kemudian juga ada pembinaan keimanan setiap Rabu Kedua, sama Rabu keempat ada kajian yang diasuh oleh ibu-ibu Aisyah dan juga Bapak dan Muhammadiyah. Yang berkontribusi banyak ya, ada teman-teman dari rembaga da'wah komunitas, pembinaan pusat Muhammadiyah, ada dari pembinaan jabang Muhammadiyah maupun Aisyah Perembangan, dan juga ada beberapa donator yang konsen dengan pemberdayaan pembinaan di majelis talim atau Aisyah. Muhaymin memberitakan Surabaya, Jawa Timur.